Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian. Ya, juda Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 4 September sampai dengan 10 September 2023. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusungkan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Libra sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 cawan, terus The Magician, Oke, Knight of Wands, 2 cawan, 8 koin, The Star, 6 koin, 8 pedang, dan tema kalian minggu ini kartunya King of Swords ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu 7 pedang nih. Jadi, ceritanya Libra, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi penuh dengan rencana ceritanya. Jadi, mungkin ada strategi baru, rencana baru yang akan kamu diam-diam persiapkan, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Ya, jadi kira-kira apa rencanamu minggu ini? Misalnya mungkin lagi menyusun rencana mengenai keuangan, rencana keluarga, mungkin rencana mengenai pekerjaan, ya, mengenai bisnis yang sedang kamu lakukan, mungkin rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Jadi, memang ada sebuah rencana yang akan kamu mulai pikirkan untuk minggu ini, Libra. Dan lihat di bawahnya ada kartu desan, yang melambangkan kejelasan. Jadi, memang ada suatu hal yang akan terlihat lebih jelas minggu ini, yang bisa kamu gunakan untuk menentukan rencana berikutnya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, mungkin akhir-akhir ini ada yang pernah mendapatkan sebuah kejelasan, ya, atau bisa juga mungkin kejelasan tersebut baru akan datang, baru akan kamu terima minggu ini Libra desan, yang bisa kamu gunakan untuk merencanakan langkah berikutnya. Ya, oke? Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo. Di bawahnya ada kartu The Fool dan Tujuh Cauan. Jadi, mungkin akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin agak sedikit bingung di sini, Libra. Tujuh Cauan, agak galau, agak bingung ketika apa? Ketika ingin mengejar sebuah tujuan tertentu. Bagian lain mungkin lagi bingung ketika ingin memulai hal-hal baru, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya, The Fool. Jadi, mungkin hatimu itu lagi siap sebenarnya untuk memulai sebuah lembaran baru dalam kehidupan kalian. Akan tetapi, entah kenapa memang hatimu itu masih galau akhir-akhir nih, Libra. Tujuh Cauan ini, ya, lagi bingung banget ketika menentukan pilihan dan keputusan dalam kehidupan kalian. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke? Jadi, intinya sekali lagi dengan kartu Tujuh Pedang, aku lihat minggu ini memang ada rencana baru, strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan untuk mengejar sebuah tujuan tertentu, ya. Oke? Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya si Raja Pedang, King of Swords. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius, ya. Oke, jadi secara umum, bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian, minggu ini memang mampu untuk selalu berpikir fokus, ya. Berpikir tajam, berpikir cerdas untuk melangkah maju ke depan. Ya, jadi minggu ini kecerdasanmu itu memang lagi bagus banget, ya. Mampu untuk selalu berpikir cerdas ketika mencari jalan keluar, mampu berpikir lebih cerdas untuk mengambil keputusan penting, dan sebagainya. Jadi, semuanya itu bisa kamu saring menggunakan pikiran yang lumayan cerdas untuk minggu ini, ya. Oke, misalnya mungkin lagi menggunakan cara pintar untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, ya. Menggunakan cara pintar untuk mendekati seseorang, untuk menyelesaikan masalahmu sendiri, dan lain-lain. Oke? Dalam minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama, kartunya tiga cawan, The Magician, delapan koin, dan The Star. Jadi, ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin mampu untuk berpikir lebih kreatif, The Magician. Jadi, ada ide-ide baru nih, Libra, yang tiba-tiba akan terpikir olehmu. Apalagi tema utamamu kan si Raja Pedang. Jadi, memang ada kecerdasan pikiran di awal minggu. Jadi, misalnya kan itu mampu untuk mencari jalan-jalan baru, gitu ya. Solusi baru, ide-ide baru, ide yang lebih kreatif untuk memecahkan sebuah masalah. Ide kreatif untuk mengejar sebuah tujuan, ya. Dan di sini kan tuh sepertinya lagi diskusi dengan seseorang nantinya di awal minggu. Tiga cawan, mungkin lagi minta pendapat, minta dukungan dari mereka untuk mempermudah jalanmu di awal minggu nanti, ya. Tiga cawan, bagian lain sepertinya lagi siap untuk bekerja sama juga, ya. Mungkin lagi bahu-membahu dengan seseorang untuk mengejar sebuah target tertentu. Oke, di bawahnya ada kartu The Star dan delapan koin. Jadi, ceritanya di awal minggu memang kan tuh lagi penuh dengan harapan, Libra. The Star, jadi mungkin ada target baru, harapan baru yang sedang kamu kejar. Dan di sini kan tuh lagi luar biasa optimis sebenarnya, ya. The Star, merasa lebih optimis untuk bergerak maju ke depan sambil lepas sambil kerja keras. Delapan koin. Jadi kan tuh lagi penuh dengan perjuangan di awal minggu, ya. Mampu untuk selalu kerja keras ekstra untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Misalnya mungkin lagi kerja keras di kantor, ya. Kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk menyelesaikan masalah, dan lain-lain di awal minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Knight of Wands, dua cawan, enam koin, dan delapan bedang. Jadi, ceritanya di akhir minggu sepertinya memang ada yang tiba-tiba akan merasa lebih antusias. Knight of Wands, untuk apa? Untuk menjalin ataupun memperbaiki hubungan, nih. Dengan orang-orang terdekat, Molybra. Dua cawan. Mungkin ada yang lagi semangat untuk mendekati seseorang, ya. Untuk memperbaiki hubungan dengan teman, dengan keluarga, mungkin dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan kecerdasan pikiran si Raja Pedang, ya. Mampu berpikir lebih cerdas untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan tersebut nantinya. Oke? Di bawahnya ada kartu delapan bedang dan enam koin. Jadi, sepertinya di akhir minggu memang ada yang masih gelisah di sini, delapan bedang. Mungkin lagi gelisah banget ketika menunggu sebuah kabar penting. Bagian lain mungkin sepertinya ada sedikit kurang percaya diri di sini, ya. Delapan bedang. Agak pesimis ketika mengejar sebuah target. Dan tenang saja, sepertinya ada orang-orang kok yang akan membantumu, Molybra. Enam koin. Ya, kartu ini melembangkan dukungan dan perhatian. Jadi, mungkin kantu akan merasa lebih terbantu nantinya. Terbantu, terdukung ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Ya, terbantu ketika ingin mengambil keputusan. Dan sebagainya. Cukup bagus kok energinya di akhir minggu, ya. Oke? Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Libra. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada 10 bedang. Terus 3 tongkat. Judgment. Dan 8 koin. Oke. Langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 3 tongkat dan 10 pedang. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang ada bentuk kerja keras, Libra. 3 tongkat. Untuk apa? Untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah masalah. 10 pedang. Jadi, kira-kira masalah apa itu? Mungkin masalah di kantor. Masalah pekerjaan, mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah keuangan, masalah dalam bisnis, dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan kerja keras kali ini. 3 tongkat. Mungkin lagi siap untuk lebih lembur. Kerja keras di kantor untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting. Bagian lain mungkin lagi kerja keras untuk mencari jalan keluar. Untuk menyelesaikan masalah tadi. Mungkin akhir-akhir ini ada yang lagi punya masalah sepertinya ya. 10 pedang. Oke, kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi, mungkin ada masalah tertentu yang ingin kamu bereskan, ingin kamu selesaikan secepatnya. Sambil menggunakan pikiran yang lebih cerdas. King of Swords sebagai tema utama. Tenang saja, Libra. Minggu ini akan sepertinya mampu untuk berpikir lebih terang kok ya. Lebih cerdas gitu. Untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Dan semuanya itu akan kamu pikirkan secara mendalam. 7 pedang tadi. Ada rencana baru. Praktik baru yang akan mulai kamu pikirkan untuk minggu ini. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu 8 koin dan judgment. Jadi, sepertinya memang ada bentuk kerja keras juga. 8 koin. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan dalam hubungan cinta kali ini. Judgment. Jadi, memang kan itu lagi berniat untuk mengambil keputusan penting dalam hubungan di antara kalian berdua. Sambil menilai kembali hubungan tersebut. Jadi, lakukan penilaian ulang dulu sebelum mengambil keputusan yang tepat. Ya, mengenai hubungan tersebut. Ini berlaku untuk single dan couple. Ya, dan tenang saja. Semuanya itu bisa kamu pikirkan dengan pikiran yang cukup cerdas kok. Ya, si Raja Pedang sebagai tema utama. Jadi, pikiranmu itu tiba-tiba lebih terang, lebih pinter, lebih cerdas, Libra untuk minggu ini. Ya, terhadap keputusan yang akan kamu ambil nantinya. Judgment. Oke, jadi apapun itu, coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif. Oke, teman-teman, guys, kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.